Partai Persatuan Pembangunan Kota Pontianak memperingati Harlah ke-50 P3 dengan mengundang kader dan masyarakat yang berasal dari Majelis Taklim, Pengurus DPC, PAC Ranting, dan lainnya. Antusias para peserta sangat luar biasa, mereka yang hadir di atas 2.000 orang. Ketua DPC P3 Kota Pontianak Widodo mengungkapkan peringatan Harlah diisi dengan tosias sebagai wadah refleksi, sehingga akan ada penyegaran yang bisa dirasakan oleh para kader dan masyarakat yang turut hadir dalam peringatan Harlah P3 ke-50. Kemudian dalam peringatan Harlah ke-50, P3 Kota Pontianak mengenalkan kader baru. Kader baru ini sebagai kekuatan baru yang dapat semakin memperkuat P3 di Kota Pontianak. Penerimaan kader baru itu dilakukan dengan terbuka. Mereka diingatkan untuk memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi kepada P3. Serta berharap ini menjadi bagian dari awal kebangkitan P3 Kota Pontianak. Ya Alhamdulillah kader baru kita ada masuk, jadi sebagai simbolik bahwa tiap tahun itu semua partai saya rasa sama ya. Ada kader-kader baru, ada pendatang baru, itu semua kita terima. Dan kita menerima juga dengan terbuka, dengan catatan memang dia sudah tidak di partai itu. Harapan saya kader baru ini juga punya integritas yang tinggi, punya loyalitas yang tinggi terhadap partai persatuan pemahunan. Sehingga nanti kalau nyalak pun, mereka-mereka itu paling tidak itu sudah mengenal medan. P3 Kota Pontianak setiap tahunnya cukup banyak menerima masuknya para kader-kader baru. Kader-kader tersebut datang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari pengusaha, politisi, dan banyak lagi lainnya. Mau Lippon TV memberi tekan.